Hai teman-teman semua, hari ini mau informasi berita tentang Gibran. KPK akan mendalami tentang kasus swab bansos covid wilayah Jabodetabek. Ada anak Jokowi yang terlibat, Gibran Rakebuming dengan PT. Sri Rajiki Isman TBK. Awalnya, majalah Tempo menginvestigasi dan munculah nama Gibran dan PT tadi itu. KPK mau memeriksa dan bertanya-tanya. KPK akan mengecek dananya dari mana? Telah ditangkap tiga orang tersangka. Yakni Juli Hari dan dua pejabat PPK. Mateus Joko Santoso dan Andi Wahyono. Sedangkan, Gibran dengan tegas menyangkal bahwa dia tidak terlibat korupsi. Oke, sekian informasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di Kami Bijak. Sampai jumpa lagi di Kami Bijak. Sampai jumpa lagi di Kami Bijak. Terima kasih.